Intro 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 YEEHAAA Assalamualaikum Wr Wb Untuk klien Nah karena disini komputer saya tidak bisa Dua port LAN nya Hanya satu gitu ya Saya setting yang ini saja Internet nya saya matikan Oke Kita harus men-setting Port internet Eh port Pada PC kita yang kita hubungkan ke klien Nah ini misalkan yang saya hubungkan ke kliennya Itu adalah yang ini ya Maka ini kita setting IP nya Supaya dia Static ya Setting Di internet local version 4 CPIP 4 Ini kita set menjadi 168 Nah kalau Biasanya sih 199 ya Tapi sebenarnya ini bebas sih Diisi berapa yang penting ini yang 3 angka di depan ini ya 192.168.0 Titik berapa ini nanti disini Karena ini yang akan jadi segmen nantinya Ketika kita setting klien Klien itu harus berbeda dengan server kita disini Klik tab saja Atau klik disini Boleh Oke Yes Oke kita ganti Kita jangan kasih 199 Kita kasih 187 Tahun lahir saya nih ya 87 ya Oke Tidak ada masalah sih sebenarnya ya Tidak harus 199 ya Yang penting 192.168.0 Oke kita lanjut Kalau sudah men-set IP nya Kita masuk ke virtualbox Klik 2 kali Nah kemudian seperti biasa ya Seperti kita menginstall VDI pada umumnya Teman-teman proktor saya kira sudah terbiasa lah Kita klik new Ini saya pakai virtualbox versi 6 ya Jadi mungkin apilannya akan sedikit berbeda Kemudian kita pilih Linux Pilih mana saja boleh sih ya Mau Linux Yang Ubuntu Atau Debian gitu Tapi biasanya sih disuruh pilih Debian 64 Kita sesuaikan saja seperti biasanya lah Kita kasih nama apa Misalkan disini AKG 2020 Next Nah set ini yang paling penting juga Supaya tidak ngadat di tengah jalan nanti ya Kita set ke 4, sekian Intinya lebih Tapi jangan sampai di merah ya 4 MB lah Next Nah kemudian pilih Use an exciting virtual hard drive Kita choose disini Nah ini tampilannya sedikit berbeda ya Sekali lagi Karena ini versinya juga berbeda Versi 6 titik Sekian Kita ulang sedikit teman-teman ya Jadi Kita tinggal add PDI nya ya Kita cari saja Dimana lokasi Kita menyimpan PDI Kalau saya di E Di bagian apa tadi ya Dibuat di card Nah ini dia PDI Nah yang kita gunakan itu yang Warna merah ini ya AKG Just Create Ya setelah kita create Seperti biasa ya Sebenarnya sama saja sih Dengan uam BNBK ya Kita setting Kita setting ya IP nya tadi mati ya Sempat saya Ubah ya Saya ubahkan lagi Mohon maaf Karena tadi terpaksa harus nge-net sebentar Bebas sekali lagi ya Sempat Sempat Sub indo by broth3rmax Seri Sub indo by broth3rmax tikus oke kita lanjutkan sorry ada tikus yang mengganggu setelah kita setting IP nya kita tinggal set seperti biasa ya sistem prosesor nya kita naikkan supaya lebih kencang nanti ketika pelaksanaan tapi jangan melewati garis merahnya ya kemudian bagi yang terjatuh network adapter pertama adalah adapter terbridge mana terbridge ini terbridge oh ini bridge adapter oke adapter ini kita bisa lihat disini ya nah ini realtech pce gbe apalah tulisannya itu ya gimana tadi nah tritec pce gbe yang sama ya dengan yang disini ya nah udah sama dengan yang disini ya saya coba lihat lagi IP nya saya takutnya enggak oh iya sip nah ketika sudah selesai semua sistem nya sudah kita lihat prosesor nya sudah kita upgrade display eh network tadi yang keduanya NAT ya artinya kalau ada jaringan internet gitu ya oke setelah itu kita coba jika dia gangguan nantinya nah kita lihat gangguan seperti apa yang muncul gitu ya cukup pelan juga ternyata ya kalau ini biasa lah ya kita tunggu-tunggu sampai dia selesai gitu ya sampai muncul IP nya nah ini IP nya sudah ada kita coba ya apakah bisa tanpa kita mengkonekkan ke klien karena disini saya enggak ada klien ceritanya ya cuma ada colokannya doang 192.168 101 ya sesuai dengan IP yang ini ya kita lihat masuk bro masukkan username dengan password selesai install AKG nya sip ya saya kira tidak ada masalah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar atau chat langsung WA saya oke assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!